Nisa amanu anusiku mintojibati makasabatum wa min maafakradah jalanatum jalanatum. Hai orang-orang yang beriman, kuatlah jalanat kita, mintojibat yang baik-baik yang kita dapatkan makasabatum, apapun profesi kita. Kalau zaman nanti profesinya seberlima, apa saja mas, pesernakan mas, perak, terus pertanian, pesernakan, perdagangan, kemudian lagi dikasih lima. Ternyata dalam perkembangan ekonomi modern, masyarakat kita semuanya tidak hanya profisinya itu, profisinya banyak. Bisa kita cek dalam Tiroh Anababiyyah pada masa kulipah Umar bin Oso. Pada masa Abu Bakhtar Hasidih, kulipah yang pertama pada masa Nabi, jakat kuda itu tidak disenakan. Tapi pada masa jakat Umar bin Oso, buat biasa, jakat disenakan. Apa alasannya? Karena kuda, jakat atas kuda disenakan, karena kuda menjadi komunitas. Orang kaya sebenarnya punya usaha kuda. Masa juga jakat semalu, pada masa ulipah mu'awiyah. Gaji yang dikati Allah, gaji yang berpengirat, gaji yang berpengirat, gaji yang berpengirat, dikasih dari bayi ke rumah. Sebelum dikasih, langsung dipotong buat senang-senang. Demikian hal yang pada masa Umar bin Oso lahir. Maksudnya pada masa Umar bin Oso lahir, tidak ditemukan 1.000 orang. Ini luar biasa, mudah-mudahan di Indonesia juga bisa. Misal baru segeni jika jika di bilik 217 jjl. Tapi terkumpul secara nasional baru 2,2 jl. Nanti adalah berapa persen kegunaan. Hah? Berapa persen dong. Satu persen sama satunya. Apa sebabnya? Karena pemahaman kita, umat islam lebih sering memahami zakat hanya zakat sitri, zakat sitra-sal, zakat profesi, zakat umat, zakat saham, zakat tabungan, zakat kontrakan, zakat klental, itu sangat menurut ulama ya dari Umam Ahmad Jinnabal, itu pokok yang luar biasa. Ketika dia punya kontrakan, hasil kontrakannya itu dijakatin. Saya Yusuf Al-Qurzawi, kemudian, lewat Pak Azulain di dalam kitab, ya fitul islam, dinyatakan, zakat pendapatan dan jatah dalam perekonomian, sangat dipendirikan. Oleh namanya, zakat maw, itu ada dua Pak. Kalau zakat berhubungan, pada umumnya ada dua yang namanya zakat umat fitri sama zakat maw. Kalau zakat maw, ada dua yang namanya at-taftiwiyah sama al-hijmahiyah. Apa itu at-taftiwiyah, zakat maw yang secara khusus sudah dirindikan pada mata Rasulullah dan para sahabat yang tadi telah mencari. Tapi yang dihubungan, seluruh harta yang kita miliki, ketika kita berhubungan, batas minimal luar biasa, maka wajib luar biasa. Lalu kita siap saja kepada emas, yaitu 20 dinar. Lain itu, dua dan ik seri dan mikro namun, pas mendapatkan harta yang kurang dari 20 dinar, maka bisa buat wajib luar biasa. Tentang pertanyaannya saya berhubungan. Aku bilang, itu kurang lebih 4,25 gram emas. 4,25 gram emas, 1 x 20, berapa pak? 85 gram emas. Coba kita hitung bersama-sama, biar tidak ngantung. Saya lihat semuanya bukan ngantung, kita harus usut semuanya. Saya butuh, saya bilang, dengerin, eh, dipuluh di bawah. Makanya orang Amerika selalu sama orang Indonesia. Kalau orang Amerika, Pak, itu kalau tidak bisa tidur, dia datang ke dokter berobat, beli bobat tidur. Biar supaya bisa tidur. Saya tidak tahu orang Amerika sama orang Indonesia. Orang Indonesia tidak perlu berobat, tidak perlu minum bobat tidur. Datang aja ikut pengajian di salam di jamin. Kutbah Jumat! Kalau orang Amerika selalu ada dua, ada yang namanya As-Nabdili dan Ismari. Tidak puasa, utamanya itu di tanah sekolah kebiaran. Yang Allah telah tegarkan dalam suruh sebelumnya tadi, Suruh Al-Imran, O'iqa Suri Muta'i, Orang disiapkan untuk berapa, suruh itu, diantaranya, amalan yang bukan hanya dengan emosi. Bukan hanya memaafkan. Yang sangat penting adalah apa? Al-Imran, A.Yuqa Suri Muta'i, Yang melintakan harta yang berjalan Allah Terkena dalam kaya maupun kegadaran. Ini segini. Semoga, manfaat dan diberuntakan kuasa bisa manfaat secara fizik, secara sehat, dan secara sosial. harapan yang nanti kita menuju kepada A'idun Yisri. Amin Ya Allah. Alami akhir kata dari saya, ikan gabus, ikan. Kita bahas gabus, ikan cepat dulu. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lewet, direndung di air tawar, ditambah daun kasut. Ceramanya lebih cepat, lebih bagus, jangan berjaya lewet, sama Allah pada nanti. Dua somat, dua tempat, tak tamat dah. Baik semuanya ada manfaat, dan kita semuanya, memang kita berkuasa ada hasiatnya, tapi janganlah kita cekat-cekat hasiatnya. Tapi kita berkuasa, jangan lupa, karena iman dan iklan. Kalau kita berkuasa karena iman dan iklan, luar biasa, happiness bahagia kita. Kita berkuasa, tidak terasa, takkan berkali kita berus. Oh, udah mati, ya. Itu dia bahasa. bahagia. Kita becah Quran, tahu pakai happiness, pakai iman dan iklan, tidak terasa, terasa, berus, tidak terasa, berkali kita berkali, eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau terlalu, susah sekali, tidak terasa, Alhamdulillah. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.